Dari Tipikor kita menuju ke pengadilan negeri Jakarta Timur, sudah ada Ikra Anggana di sana. Ikra, bagaimana jalannya persidangan? Selamat siang, Anada dan juga pemirsa sidang dugaan, pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan investasi Luhut Bin Ser Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Moli Dianti kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi sejak kami pantau, sejak pukul 10.30 persidangan ini digelar dan beberapa pengamanan khusus disiapkan oleh pengadilan negeri Jakarta Timur untuk berlangsungnya sidang hari ini. Dan agenda sidang hari ini, Jaksa Penguntut Umum menghadirkan dua orang saksi, yaitu adalah Saksi Ahli Bahasa dan juga Saksi Ahli ITE. Dan dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua jam, ini Saksi Ahli Bahasa diperiksa terlebih dahulu. Saksi Ahli Bahasa ini bernama Asisda Wahyu Asri Putradi, yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta dan Saksi Ahli ITE ini adalah Dr. Roni Eskom, MKOM, MH Ahli ITE. Dan sampai sejauh ini, Ana dan juga pemirsa, kami dapat sampaikan kepada Anda bahwa beberapa pertanyaan sudah diajukan kepada Saksi Ahli Bahasa. Jaksa diantaranya adalah mengenai judul yang ada dalam video atau unggahan hari seasar yang diduga mencemarkan nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tadi Jaksa sempat bertanya mengenai judul yang di-upload kepada ahli bahwa apakah ahli ini bisa menerangkan makna ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi, Ops Militer, Intan Jaya dan lain sebagainya. Kemudian ahli ini menjelaskan bahwa fungsi judul ini yang dibuat ini mampu menarik audiens untuk mendengar dan apa yang menjadi dialog pembicaraan dari narasumbernya. Ahli menjelaskan ada fokus utama dari seseorang yang membuat judul ini dimana untuk membuat masyarakat ataupun audiens ini jadi ingin mensaksikan tayangan video yang disebarkan oleh hari seasar. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau agenda persidangan yang akan dijalankan hari ini dan kedepannya nanti akan kami infokan kepada Anda, Ana dan juga pemirsa. Terima kasih laporan langsung Ikhra Anggada dan sebelumnya sudah ada Nadila Salem mengabarkan langsung dari TVKOR. Terima kasih rekan-rekan selamat siang. Dan pemirsa informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai juda tetaplah bersama kami di kabar siang.